Embah Jamin, 62 tahun, dan Embah Sarmo, 66 tahun, dua kakek yang menghentikan keadar Mawangsa karena mendapati rel rusak di Belora, mendapat penghargaan. Berkat aksi heroiknya, mereka diberi uang tunai, ponsel, hingga tiket kereta api lakseri. Dua kakek kakak adik tersebut diundang ke ruang VIP stasiun Semarang Tawangban Jateng hari ini. Mereka langsung ditemui kepala Daob 4 Semarang, Daniel Johannes Huta Barat dan jajarannya. Di ruangan tersebut mereka terlihat tegang. Daniel kemudian menyerahkan piagam penghargaan dan sejumlah hadiah mulai dari yang tunai masing-masing 10 juta rupiah, smartphone, hingga tiket pulang pergi ke alakseri. Hanya sekadar tali asih. Masing-masing 10 juta rupiah. Kita beri handphone untuk komunikasi. Kita berikan tiket lakseri agar bisa nikmati kereta terbagus kita, kata Daniel, Jumat, 11 Oktober 2024. Daniel menjelaskan, PT KAI sangat mengapresiasi kepedulian Jamin dan Sarmo. Apa yang dilakukan kakak adik itu menurutnya menandakan masih ada kepedulian masyarakat tentang keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu Sarmo mengaku senang dengan pemberian dari PT KAI. Dia juga sempat mendapat pesan untuk mengajak orang di sekitarnya untuk peduli dengan keselamatan di rel kereta. Senang banget, bunga, kata Sarmo dengan bahasa Jawanya yang kental. Ini nanti HP buat cucu, imbuhnya. Dia juga menceritakan soal aksinya pada minggu. 6 Oktober 2024, sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Saat itu dia sedang berladang untuk mencari makan anak sapi. Saat melintas rel, dia melihat ada keretakan atau jarak antar rel. Dia kemudian memanggil adiknya, Jamin. Saya lihat kok putus. Saya sebenarnya mau lapor. Ke KAI, ujarnya, karena saat itu sudah terlihat ada kereta. Dia berusaha memberi sinyal kemasinis KA-132A Dharma Wangsa dengan melambaikan tangan dan menunjuk rel. Tapi karena tidak kelihatan, Sarmo meminta Jamin mengibarkan kaus merahnya. Ya adik saya minta gelar kausnya. Akhirnya berhenti, kata Sarmo.